Baik, saya Dhani Roman Saputra, biasa dipanggil Dhani dengan NIM 211083 2003, Mahasiswa Universitas Andalas, Jurusan Ilmu Politik, Kokotas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Angkatan 2021. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan resensi dari sebuah buku, di mana buku yang saya ambil adalah Buku Dasar-dasar Ilmu Politik Edisi Divisi, Karangan Prof. Miriam Uderjong. Seperti ini. Di mana video kali ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tugas praktik keempat kelas Bahasa Indonesia 27. Baik, sebelum kita masuk ke kelebihan dan kekurangan buku, sebelumnya saya akan menjelaskan identitas dari buku ini. Buku ini berjudul Dasar-dasar Ilmu Politik Edisi Divisi yang dikarang langsung oleh Prof. Miriam Uderjong. Buku ini memiliki tebal 543 halaman dengan ukuran buku 15 x 23 cm. Diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama pada bulan Februari tahun 2008. Buku yang saya miliki ini merupakan cetakan ketujuh yang diterbitkan pada bulan Agustus tahun 2018. Buku ini terdiri dari 12 bab yang covernya dibiksa langsung oleh Pagut Lubis dan perwajahan isinya oleh Muhammad Riyad dan Riyad Garuno. Buku ini tersedia dalam bentuk dua jenis cover, yang pertama ada soft cover dan yang kedua ada hard cover. Buku yang saya miliki merupakan buku hard cover ya, kawan-kawan. Teks yang digunakan oleh buku ini adalah teks Bahasa Indonesia, sehingga kita lebih mudah dalam membacanya. Nah, sekarang kita masuk ke apa aja sih pembahasan dalam 12 bab yang ada dalam buku ini. Bab pertama berisi tentang sifat, arti, dan hubungan ilmu politik dengan ilmu lainnya. Bab kedua menjelaskan tentang ilmu politik. Bab ketiga menjelaskan tentang pendekatan-pendekatan dalam ilmu politik. Bab keempat menjelaskan tentang demokrasi. Bab kelima menjelaskan tentang komunisme, demokrasi menurut terminologi komunisme, dan perkembangan poskomunisme. Bab keenam menjelaskan tentang undang-undang dasar. Bab ketujuh berisi tentang hak azazi manusia. Bab kedelapan berisi tentang pembagian kekuasaan secara vertikal dan horizontal. Bab kesembilan menjelaskan tentang barang eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Bab kesepuluh menjelaskan tentang partisipasi politik. Bab kesebelas menjelaskan partai politik. Dan bab yang terakhir atau bab 12 berisi tentang sistem pemilihan umum. Nah, kira-kira itulah tadi penjelasan dari masing-masing bab pada buku ini. Selanjutnya, kita masuk ke kelebihan dan kekurangan buku. Yang pertama, kelebihan dari buku ini adalah, buku ini menjelaskan segala macam tentang ilmu politik, dasar-dasar ilmu politik kepada orang awam. Sehingga orang-orang awam yang ingin belajar ilmu politik dapat memahami ilmu politik melalui buku ini dengan mudah. Selanjutnya, kelebihan yang kedua adalah, edisi revisi lebih detail, rindici, dan duntun daripada edisi sebelumnya. Yang mana, pada buku dasar-dasar ilmu politik pada sebelum edisi revisi itu hanya tipis dan kurang lengkap dan kurang detail. Sehingga pada buku edisi revisi ini lebih tebal, lebih detail, lebih rinci, dan lebih mendalam lagi pembahasan tentang ilmu politik. Kelebihan yang ketiga adalah, buku ini ditulis langsung oleh Prof. Miriam Budyarjo, yang mana Prof. Miriam Budyarjo merupakan seorang ilmuwan politik terkenal, dan ia pernah menjabat sebagai dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Pdw. 1974 dan 1979. Sehingga, dengan ditulisnya buku ini oleh Prof. Miriam Budyarjo, membuat daya tarik dan minat orang untuk membaca buku ini. Karena tadi, Prof. Miriam Budyarjo merupakan seorang ilmuwan politik yang terkenal. Oleh karena itu, orang-orang berbondong-bondong dan sangat ingin membeli buku ini. Karena, sebuah buku yang ditulis oleh orang yang belum mendapatkan nama atau kurang terkenal, dengan buku yang ditulis oleh orang yang terkenal, maka secara tidak langsung dan secara logika, orang-orang akan lebih membeli buku yang ditulis oleh orang yang sudah terkenal. Nah, oleh karena itu, dengan ditulisnya buku ini oleh Prof. Miriam Budyarjo, membuat daya tarik orang-orang untuk membeli dan membaca buku ini. Selanjutnya, kelebihan yang ketiga adalah buku ini tersedia dalam bentuk hardcover. Kenapa saya masukkan ini ke dalam kelebihan? Karena tidak semua buku memiliki hardcover. Dengan adanya hardcover ini, membuat buku lebih tahan lama, lebih permanen, dan tidak mudah sobek dibanding yang softcover. Nah, salah satunya lagi, kelebihan dari buku ini adalah buku ini memiliki penanda buku, sehingga orang-orang dapat menandakan sampai mana ia membaca sebelumnya dan dengan mudah melantikan lagi di mana ia akan melantikan bacaannya. Dengan adanya hardcover juga, membuat orang-orang untuk tertarik membeli buku ini. Karena hardcover membuat buku menjadi lebih tahan lama. Kemudian, kelebihan yang selanjutnya adalah buku ini menyediakan bagian singkatan. Karena bagian singkatan ini sangat berguna bagi orang-orang awam yang tidak tahu apa maksud dari kependekan suatu kata. Semisal, terdapat kata-kata ASEAN. Nah, jika orang tidak tahu apa kepanjangan ASEAN, maka orang tersebut dapat melihat kepanjangan ASEAN. Pada bagian belakang buku atau akhir-akhir buku, yang mana kepanjangan ASEAN adalah Association of Southern Asian Nations. Atau contoh lainnya, jika orang-orang mendapatkan suatu kependekan kata, semisal PRRI, maka orang tersebut dapat melihat kepanjangan PRRI pada bagian singkatan di bagian akhir buku, yang mana kepanjangan dari PRRI adalah Pemerintahan Revolusional Republik Indonesia. Selanjutnya, buku ini menyediakan bagian sumber gambar dan foto, yang mana itu berarti seluruh gambar-gambar atau foto yang dimasukkan atau dilampirkan dalam buku ini, tersedia sumber fotonya atau sumber gambarnya. Sehingga orang-orang yang ingin melihat gambarnya lebih rincah atau lebih banyak lagi, maka orang-orang akan dapat mengakses sumber gambar itu melalui internet. Selanjutnya, buku ini juga menyediakan indeks buku dan juga tentang penulis. Pada bagian tentang penulis ini, dijelaskan sedikit gambaran bagaimana tentang penulis atau biografi singkat penulis, yang mana penulis buku ini adalah Prof. Miriam Budiarjo. Nah, kenapa saya masukkan adanya singkatan, sumber gambar atau foto, indeks, dan tentang penulis pada buku ini sebagai sebuah kelebihan? Karena tidak semua buku memiliki singkatan, sumber gambar atau foto, atau indeks, dan tentang penulis. Sehingga dengan adanya bagian-bagian tersebut, membuat orang-orang lebih mudah untuk memahami dan mencari informasi lebih lanjut. Adanya kelebihan, tentu juga ada kelemahan. Namun, kelemahan dari buku ini tidak banyak dan lebih banyak kelebihan daripada kelemahan. Kelemahan yang pertama adalah, buku ini terlalu tebal untuk orang awam yang ingin membacanya. Yang mana, jika buku terlalu tebal, membuat orang-orang menjadi kurang tertarik dalam membelinya jika belum tahu apa isi dari buku itu. Yang mana, orang-orang akan melihat tebal buku daripada isinya terlebih dahulu. Jadi, karena buku ini terlalu tebal, membuat kurang tertarik orang-orang dalam membeli dan mempacanya. Kelemahan yang kedua dari buku ini adalah, bahasa yang digunakan terlalu tinggi dan berbelit-belit. Sehingga bagi orang awam yang ingin memahami tentang imopolitik menggunakan buku dasar-dasar imopolitik ini, maka ia akan kesusahan dalam menerjemahkan sebuah kata atau kalimatnya. Dan juga, karena bahasa atau kalimatnya itu terlalu tinggi atau berbelit-belit, orang-orang membutuhkan usaha yang ekstra dalam mengartikan kalimat tersebut dan memahaminya. Jika bahasa atau kalimat yang digunakan itu berbelit-belit, maka orang-orang tersebut juga kehilangan daya tariknya untuk membaca buku di kemudian hari. Mahanya selanjutnya, halaman pada buku ini tidak berwarna alias hanya berwarna hitam putih saja. Yang mana, ini juga akan mengurangi daya tarik orang-orang yang ingin membaca buku ini. Karena, apabila hanya berwarna hitam putih saja, orang-orang akan lebih cepat bosan dalam membaca sebuah buku. Tapi, apabila buku itu memiliki warna-warna atau kesan yang lebih menarik, maka orang-orang tidak akan cepat bosan dalam membaca sebuah buku. Selanjutnya, kelemahan dari buku ini adalah terlalu sedikitnya ilustrasi atau foto yang diberikan. Sehingga, orang-orang akan membutuhkan usaha yang ekstra dalam membayangkan kira-kira apa maksud dari suatu kalimat. Ilustrasi atau gambar dalam sebuah buku sangat diperlukan selain untuk membuat daya tarik dari buku itu, juga untuk mempermudah orang-orang dalam membayangkan apa maksud dari suatu kalimat. Oleh karena itu, buku ini memiliki kelemahan terlalu sedikitnya ilustrasi atau gambar yang diberikan. Jika kelemahan buku ini digabungkan dengan buku ini terlalu tebal, bahasa yang digunakan berbelit-belit, kurangnya ilustrasi atau gambar atau foto, dan juga halaman dari buku ini tidak berwarna. Jika digabungkan, maka semuanya akan menciptakan satu kesatuan yang membuat orang menjadi bosan dalam membacanya. Oleh karena itu, walaupun kelemahan dari buku ini tidak sebanyak kelebihannya, tapi kelemahan juga sangat mempengaruhi orang-orang dalam membaca buku ini. Nah, itulah tadi penjelasan atau presentasi saya terhadap resensi dari Buku Dasar-dasar Ilmu Politik Edisi Revisi Karangan Profesor Miriam Burjorgio. Mohon maaf kalau bila ada kesalahan kata atau informasi yang kurang tepat, mohon dimaafkan, dan juga mohon dikoreksi di kolom komentar ya, kolom-kolom. See you next video, guys. Dadah!